Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini aku mau unboxing Ini dia unboxingnya Unboxing sesuatu yang udah pernah aku unboxing sih sebelumnya Cuman beda jenis aja kalo yang ini Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa di subscribe dulu channelnya Dan dinyalakan tombol notifikasinya Supaya aku makin semangat lagi buat video Yaudah deh guys, aku juga udah siap nih guntingnya Dan paketnya juga udah siap Jadi langsung aja kita unboxing sekarang, oke? Oke guys, sekarang kita langsung buka aja paketnya Aku sekarang Menyediakan gunting buat buka paket Suka lupa biasanya nih Kira-kira apa ini isinya Ada yang udah bisa tebak Tapi bukan kura-kura guys Pak ban terakhirnya Dan ini adalah Ceng-ceng Tara, lagi-lagi ini adalah Kodok Pac-Man Nah tapi kodok Pac-Man yang ini tuh Morph-nya adalah Albinus Strawberry Jadi warnanya liat Merah banget Kita hitungnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima kodok Pac-Man-nya Yaudah sekarang kita coba masukin aja dulu kesini Sambil kita cek ya Oke guys, kita langsung setting aja kandangnya Jadi biasa aku pake Plantation Soil dari Exotera Yang kayak gini guys Aku pake ini Karena ini tuh bagus banget Si teksturnya juga sangat amat Halus Ya, aku udah rendam Jadi ya kayak ginilah hasilnya Kenapa aku kasih chamber kayak gini? Karena bener-bener banget Si kodok Pac-Man ini gak boleh digabungin guys Dia tuh sangat amat agresif Dan dia tuh gak kenal temen gitu Kalau ada kodok yang lebih kecil dari dia ukurannya Atau sedikit lebih kecil aja dia bakal berusaha buat makan Temennya sendiri Gila banget kan Jangan sekalipun Kita satuin si kodok Pac-Man ini Nah, ini aku udah siapin kayak pot Pot ini tuh aku bakal jadiin kayak hiding cave buat mereka Nah, kayak gini Dibuat semenarik mungkin Supaya mereka ini bisa nyaman ya disini ya Dibuat agak tebal Karena si Pac-Man ini tuh bakal masuk ke dalam kokopitnya Seperti ini guys Jadi kita buat semuanya seperti ini Sebenernya si kodok Pac-Man ini tuh tidak membutuhkan water dish ya Dia tuh sebenernya gak minum guys Jadi minumnya tuh dia dari pori-pori kulitnya Makanya harus bener-bener lembab banget Gak boleh Kering sedikit tuh gak boleh Karena dia mudah banget Mati kalo misalnya kering ya Tapi untuk ukuran kodok tuh Si kodok Pac-Man itu adalah kodok termudah untuk dipiara guys Perawatannya sangat mudah Pakannya juga segala dimakan Bagus banget lah Buat pemula tuh bagus banget Kunci dari si kodok Pac-Man tuh sebenernya cuman Kelembapan sih kalo kata aku Sip Sudah Jadi seperti ini Gampang banget kan Jadi setting kadangnya cuman kayak gini doang Kalo buat si kodok Pac-Man Dan sekarang kita bakal masukin si kodok Pac-Mannya Satu satu Sip Satu Kita juga bisa taruh si mouse-nya disini Bekas packing-an tadi Dua Tiga Empat Dan satu ekor lagi akan aku eksklusifkan Yang ini Di kamar aku Jadi akan kita buat setting kandang yang lebih mata cek lagi Oh iya sebelumnya ini tuh sebenernya kurang lembab Jadi akan aku lembabkan lagi sedikit Oke guys Ini sudah aku lebih lembabkan lagi Kita siram aja pake air kayak gini Kita harus bener-bener jaga kelembapannya Kalo misalnya udah agak kering Kita siram lagi Kering kita siram lagi Seperti ini guys Tinggal kita tutup Karena aku sudah menjadi akan tutupnya Kayak gini Ya Segini ini Sudah aku bolong-bolongin Kita cekrekin dan selesai Kayak gitu guys Oke guys Jadi sekarang aku mau buat setting kandang yang lebih niat ya Buat kodok Pac-Man Ini dia kodok Pac-Mannya tuh Mopnya yang strawberry tadi Aku mau coba PR-1 Jadi aku mau coba taruh disini Aku mau coba buat kayak enclosure-nya Yang lebih natural lah ya Taruh kayu disana Terus pake kokopit juga Untuk kodok Pac-Man ini Dia harus agak tebel ya guys Kokopitnya Karena kan suka banget Badannya itu dikubur Aku juga mau pake goa-goaan disini Dari pot juga ini Jadi kita Kita kubur Guys Kayunya belakangan deh Aku mau coba buat senatural mungkin Kalau yang disini Karena emang untuk hiasan juga di kamar Gak sekedar Tempat si Pac-Mannya hidup doang Jadi layoutnya seperti ini guys Aku mau coba taruh kayu sebenernya Cuma bingung Cuma bingung taruh dimana Nah mungkin kayak gini Itu disini ada tanaman Tapi aku sebenernya kurang tau sih ini tanaman apa Cuma sih katanya bagus banget buat ditaruh di terarium Tanaman Tanamannya Dan yang terakhir Dan yang terakhir aku mau coba taruh water dish disini Walaupun si Pac-Man ini sebenernya gak butuh water dish Cuma biar lebih estetik juga Aku mau coba taruh water dish disini Oke guys jadi ini adalah kandangnya Ini aku osur buat si Pac-Man Sekarang aku kasih dulu minuman di water dishnya Dan aku coba lebih membasahinya Supaya lebih lembab Sekarang korak Pac-Mannya aku masukin Disini juga ada mouse Yang aku taruh Di depan rumahnya deh Lucu banget Semoga dia betah Sama rumah barunya Dan disini juga aku bisa tutup Dengan penutupnya deh guys Penutup ke X Jadi Oke jadi ini dia yang closure yang udah aku buat Aku buat agak becek Supaya Pac-Mannya juga Dapet kelembaban yang dia mau Ini dia Pac-Mannya Hai Kamu lagi apa? Coba mau pegang Pac-Man Oh Dia kesana guys Biar lah Aku mau coba kasih makan deh ya Guys jadi itu dia Pac-Mannya Aku mau kasih makan cacing Kita coba ya Waduh jatuh cacingnya Hei Sumpah Kaget Oh dia kabur Susah banget ya Hei Oh dimakan guys Dimakan guys Lihat guys Dia lagi makan cacing tuh Pac-Man disini tuh Makanan utamanya cacing guys Kadang-kadang aku selingin Ulit Hong Kong Terusnya juga aku Selingin ikan gitu loh Cuman makan utamanya adalah cacing Lihat dia suka banget Karena cacingnya agak gede Jadi dia agak susah juga makannya Tapi gak apa-apa guys Karena ini emang makanan kesukaannya sih Masih ada ternyata Sedikit lagi Sip Habis Kalau misalnya ada Masukan Saran aku seneng banget Karena aku gak akan tinggal diam Aku bakal terus belajar Buat dapetin Dengan kosur yang terbaik Jangan lupa Comment dan subscribe Apabila kalian suka Kalau misalnya kalian punya saran buat nama Bisa tulis di kolom komentar Aku Hikbal pamit Dan si Kodok Pac-Man juga pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax